Terima kasih telah menonton Sebelah kiri gue Saya Aduh Gue gak enak Gue gak liat kiri kanan Gitu kan Oke deh Gue ngikutin kan Saya Gue gak pamit sama temen gue Gue kesel Gue beli dong Starter kitnya Beli Balik Gue naik bis Gue duduk di bis Sambil ngantuk-ngantuk Ada orang yang duduk di sebelah gue Gue liat Yang ngasih seminar Duduk di sebelah gue Belum kaya dia Tawarin gue untuk kaya Mulai saat itu Gue gak percaya Yang kasih kiat-kiat untuk kaya Kasih duit aja langsung Gila lu ketawa Lu cerdas ya Cerdas itu tadi humor cerdas Dan lu ketawa Disini tuh bukan humor yang Mempermalukan diri gitu Bukan Bukan Temen gue tuh dari Bandung Gue orang Batak Ya tapi gue paling kesel sih Sebenernya sama orang yang Nanya-nanya Suku lu orang mana Gue jawab aja orang Indonesia Ah itu mah gue juga tau Udah tau kenapa nanya Tapi gue kasih tau Sebelum ditanya Gue orang Batak Besar di Bandung Bandung adalah kota Yang berjasa Membesarkan gue Kenapa bisa Gue besar seperti ini Walaupun lebih kecil Sedikit dari Mosidik Karena mak Karena makanan Kota Bandung itu Luar biasa Ada makanan Kota Bandung Yang udah go internasional Namanya hotdog Panas anjing Gue pesen hotdog Dari kecil Jadi kayak gini gitu Dan Bandung itu Kota yang jujur Jakarta ini penuh kepalsuan What the fuck Lu kalo nonton bola gitu MU Arsenal Di Bandung Persib Hidup Persib Dan MU Arsenal kalo kalah Yang disalahin siapa? Pelati atau pemain Persib tuh kalo kalah Yang disalahin Wasit Wasit goblok Wasit goblok Sorry gue kebanyakan bercanda ya Namanya juga Gue stand up comedian Harus bercanda dong Dan lu bayar 50 ribu Untuk ngeliat gue kan Sebenernya tarif gue 5 ribu sih Kayaknya 10 komit Nanti tuh di luar kita Eh 5 ribu Agnes 5 ribu Ewang Terus di Bandung tuh tadi Mencari sepak bola Ya kan pemain yang legendaris Dari Bandung itu Namanya Ajat Sudraja Itu ciri khas Nama orang Bandung itu Ajat Sudraja Tek tek dundung tek Lalu ada politisi namanya Agum Gumlar Terbalik Itu harusnya Agum Lamargum Itu yang membuat Orang Bandung itu suka Tolong menolong Hebat orang Bandung Orang Bandung itu Punya kesulitan ya Temen gue dateng ke Jakarta Dia jadi suka makan bekicot Karena dia setiap Memesan hidangan laut Yang keluar bekicot Mas ada siput Lo ketawanya telat lo Umur gue tuh agak candas Jadi dia suka banget bekicot Gara-garanya itu Jadi kalo lo orang Bandung Lo jangan bilang siput deh Mas ada hidangan laut Gila aja Dan orang Bandung itu Suka sekali memakai Vokal A Kalo Joko Namanya Jaka Di Bandung Kalo Porno Jadi Parna Dan dulu ada Wayang Golek Tau ya Dulu jaman Orba Sering diputer Karena wakil presidennya Orang Sunda Namanya Umar Wirahadimi Suma Karena banyak yang ngerti Dikasih subtitle Subtitle Dan ada satu tokoh Yang gue mau ceritain Ini gak ada di Ramayana Gak ada di Mahabrata Itu dia hanya bisa Berbicara dengan vokal A Semua kata Harus di-translame Jadi vokal A Contohnya Gimana kalo ngomong guru Pahlawan Tanpa tanda jasa Kalo kereta Kandaraan Panjang Kalo perempuan Kandaraan Atas ranjang Orang Bandung itu Suka Guyanan-guyanan Yang apa Ngeres Sedikit porno Banyak Waktu gue kecil Gue pergi ke sekolah Gue sekolah juga Gue pergi ke sekolah Ada anak-anak yang lebih besar Nyanyi Nyanyinya itu Inspiring banget Gini ya Gue mungkin pernah denger ya Memang bulu ketek Tidak sama dengan bulu Memang bulu Gue gak ngerti Kalo ketawa sih Gue gak ngerti Dan gue bilang Keren ya lucu kan Kalo anak kecil Yang diulang-ulang Pasti lucu Ke rumah Sandal Di jalan itu Langsung ngapalin Gitu kan Memang Sampai rumah gue nyanyiin Ada bokap gue Memang bulu ket Belajar dimana sem Di hukum Masukin ke toilet Di toilet gue merontak-rontak Bapak Ampuni saya Saya tidak akan lagi Ngomong memang Karena gue memang gak ngerti Apa salah aja Gue ngomong memang Aduh Tapi Bandung itu Kota kembang Bandung itu kota kembang Bukan karena disana Banyak bunga aja Tapi disana tuh banyak Kembang-kembang desa Yang nyasar ke kota Siap untuk dipetik Tetapi masih banyak orang yang jomlo Kayak lulu Di Jakarta itu banyak orang yang cantik Itu orang Bandung Iya gak Gatau juga lah Kalau ngomong disini Yang penting lucu Gak usah bener Lo disini bukan untuk kuliah kan Yang penting lucu deh Gue udah dibayar 5 ribu Tau gak Terus Gue bingung Terus sama jomblo-jomblo Banyak cewek-cewek disini aja Banyak yang cakep nih Gak ada pendampingnya Lo yang di belakang sini dong Lo nunggu yang seperti apa Lo nunggu yang seperti Nia Ramadhani Yakin lo Gokap lo sekaya Aburizal Bakri Bang selera gue bang Gue orang Batak Walaupun tinggal di Bandung Dipanggilnya abang Bang Basonya bang 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 Selera gue itu yang seperti Nadia Utagalum Ya ampun tuh selera semua orang Termasuk gue udah kawin Juga masih selera Termasuk temen gue yang gay Gue jadi normal Demi Nadia Utagalum Kemudian nanti Lumayan twitter kan Sosial media adalah Media yang sangat reaktif Satu orang main kemudian hening Semua main kemudian hening Satu orang main percuma ganteng Lo yang jelek ikut-ikutan Padahal lo gak tau rasanya jadi orang ganteng Satu orang ngementarin SBY Waktu 17 kemarin Kenapa lagunya diputer Eh dinyanyiin Diupacara istana ya Kenapa lagunya jelek Kok diputer disitu Mau dimana lagi di inbox Reaktif Sangat reaktif Yang paling absurd itu apa Lo ngerti absurd orang Bandung Three words after sex Tiga kata yang lo katakan Setelah melakukan sex Gue coba search gitu kan Gue search gitu kan Gak ada yang bener Kalau gue habis melakukan sex Gue gak berkata-kata Gue tidur Dan seandainya pun ada Three words after sex Itu zet 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 Dan lo tau di film-film ya Kalau ada adegan pemerkosaan Itu habis pemerkosa Orangnya langsung kabur Kalau gue Pasti ketangkep Kenapa gue ketangkep? Jawab sendiri Terus Lo bayangin ya Kalau ada orang kayak gue Sambil benerin celana Dikejar-kejar Hansip gitu Gue gak takut sama polisi Gue takutnya sama Hansip Karena polisi sama gue Polisi rekeningnya gendut Perutnya juga gendut Gak bisa ngejar gue Aduh Sorry ya Gue kebanyakan bercanda Gue mau Ini deh Untuk jomblo-jomblo lagi Ya Gue kasih tau tipsnya Kalau nanti lo kejadian Itu ada masalah Jadi Masalah itu selalu Nengertai lo Jangan khawatir Kalau misalnya Lo laki-laki Lo biasanya Perempuan dulu deh Perempuan dulu Ladies first Kalau perempuan Itu biasanya bermasalah Saat baru jadi Biasanya perempuan-perempuan ini Gak bisa move on Gue ngerti move on Gak bisa move on Selalu inget sama mantan Dan selalu compare kita Laki-laki dengan mantannya Sayang Pacar aku yang dulu itu baik Sering kasih aku belanja Kalau dia gak pernah lupa Tanggal kelahiran aku Dan Kalau aku Dia gak bisa datang Ngemenin aku Aku dikasih uang Aku jalan sama temen-temen aku Buset Kenalin dong Gue juga mau Lain banget tuh cowok Kalau laki-laki Masalahnya lain Itu saat putus Saat putus Biasanya laki-laki itu Apalagi yang sudah terlalu banyak Investment Ya Itu selalu ngungkit-ngungkit Gitu kan Balikin handphone Yang pernah gue kasih Balikin baju yang pernah gue kasih Lagi dipake Buka gak sekarang Balikin mobil Belum dikasih Oh iya luka Belum kebeli juga Perempuannya langsung Oke Oke Aku balikin semuanya Tapi balikin selaput darah aku Mana ya tadi disimpernya Eh disini masih ada yang ngerokok ya Tepuk tangan yang masih ngerokok Eh gak ada yang ngerokok Sampai jumpa di RS jantung Disini ada tulisannya Merokok dapat menyebabkan Kanker serangan jantung Empotensi Dan gangguan kehamilan dan janin Ada satu penyakit Yang gak ditulis disini Yaitu Penyakit apa coba Penyakit lupa Harusnya ditulis Tapi rokok itu Membuat orang cepat akrab Lo gak tau korek Eh apinya dong Lo kalau minum Gak bawa sedotan Gak colek sebelah kan Minum sedotannya dong Enggak Dan rokok ini katanya Sumber inspirasi Ada om gua Kalau ngerokok Sampai ketiduran Dan dia kebangun Gara-gara rokoknya makin pendek Tangannya kesulut Diambil rokok yang lain Dia bakar tidur lagi Di laun gua Untuk cowok-cowok Gue kasih suatu tip ya Kalau lo di tempat umum Pengen tau Ada cewek yang ngerokok Pengen tau dia udah nikah atau belum Itu gampang caranya Dari cara ngerokoknya keliatan Ya ketika dia ambil Cara megang ngerokoknya tuh keliatan Kalau udah nikah Dia dekatkan ke mulut Dimonyongin kan Gitu kan Sebenernya medianya bagusnya sih pisang ya Tapi rokok juga gak apa-apa lah Kalau yang udah kawin Di jarinya ada cincinnya Lo Lo ngeres lo Apa ya lo semua Gue mau ngomong serius aja deh Dari tadi kebanyakan bercanda Gue mau ngomong soal politik Gue mau ngomong soal politik ya Kenapa gue ngomong politik Karena kita sudah mulai tertinggal Kita kalah 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 Tahun 97 terakhir kita juara SIGIM Sejak itu kita kalah Dari Thailand dan Malaysia Tahun 2002 terakhir kita juara Thomas Cup Sejak itu kita kalah dari Cina Kalah 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 2010 kita kalah Dari Timo Leste Setelah Chris Dayanti Direbut Kalah Kenapa kalah Karena lo Senengnya dateng ke acara begini Kebanyakan bercanda Udah soal politik Lo tau Wikileaks Tau dong Anak Twitter Tau Wikileaks Di Wikileaks Dibilang bahwa Pemberitaan-pemberitaan Jadi SBY Waktu diberitakan Bahwa dia terlalu diatur oleh Istrinya Dalam Melakukan Kebijakan-kebijakan politik Wah Lalu istana Melakukan klarifikasi Dan lo gak tau Apa yang terjadi di rumah Mereka ribut Gue sempat moving Ributnya gini SBY ngomong Ibu Pemberitaan-pemberitaan Wikileaks Telah menyedutkan Bapak Oleh karena itu Ibu Bapak menghimbau Mulai hari ini Biarkanlah Kita bisa Saya bisa Mengatur ini sendiri Biar Indonesia bisa moving forward Maju ke depan Lalu Ibu Ani Lalu Ibu Ani Oke Bapak atur semuanya sendiri Balikin selangkut darah Ibu Gue juga Ini negara ini Perlu seni ya Dan gue sangat prihatin Dengan kualitas Syair-syair yang ada saat ini Bertele-tele Mau menyatakan cinta Matamu Bersinar Menyinari hatiku Kerep Yang penting tuh mata dua Bagi perempuan tuh Yang penting mata pecaharian Ini Makanya Abis itu Gue tergerak Untuk membuat Syair Syair yang menginspirasi Lu balik dari sini Judulnya adalah Cinta Adalah perubahan lari Mengejarmu Seperti lari maraton Capek Dan gak selesai-selesai Kita jadian Seperti lari di treadmill Capek Gak ada kemajuan Cinta kita Banyak rintangan Seperti lari gawang Tapi tak mungkin Meninggalkanmu Karena itu seperti Lari keluar lintasan Kadang-kadang Kita bercinta Terengah-engah Tapi cuman sebentar Seperti lari sprint Tapi sayang Yang penting Kau bukan lari estafet Dimana Kau digilir Tapi bukan aku yang terakhir Gue semi Selamat malam Terima kasih 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 Terima kasih